Viral Kesaksian Orang Indonesia Saat Terjadi Tragedi Itaiwon Berebut Oksigen Saking Sesaknya Salah seorang Indonesia yang berada di Itaiwon, korsel beberkan kondisi saat tragedi perayaan Halloween terjadi. Celeb TikTok ad Alicia Angeline dalam videonya menjelaskan bahwa ia selamat dari tragedi Itaiwon. Sebelum tragedi Itaiwon pecah, sebel TikTok ad Alicia Angeline sempat unggah video dirinya yang akan ikut perayaan Halloween di kawasan Itaiwon, korsel pada 29 Oktober waktu setempat. Pada video pertama yang ia unggah, jelas tergambar bagaimana kemeriahan dan keseruan semua orang saat berada di kawasan Itaiwon untuk merayakan Halloween. Sontak saja netizen pun ramai membanjiri video pertama tersebut dengan komentar pasca pecah tragedi Itaiwon. Beberapa jam setelahnya, Celeb TikTok ad Alicia Angeline menjelaskan bahwa ia selamat dan sudah berada di hotel tempatnya menginap. Akhirnya aku sudah sampai di hotel setelah drama mencari taksi karena susah banget. Sebenarnya kita sudah mau pulang dari tadi, cuman kereta sudah gak ada, bus juga gak ada, taksi juga susah jelasnya. Ia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi Itaiwon. Menurutnya, apa yang ia ceritakan ini hanya berdasarkan pengalaman dan apa yang ia lihat saat peristiwa tragis itu terjadi. Ia pun menjelaskan bahwa sesaat sebelum kejadian semua orang di sana, untuk berjalan saja susah. Ia pun mengaku beruntung karena berjalan di sisi kanan yang masih ada ruang terbuka hijau. Sementara itu, berdasarkan pemberitaan di berbagai media nasional Korea, saat itu terdapat sekitar 149 korban jiwa dan 76 korban luka. Jumlah tersebut dikhawatirkan akan bertambah. Menurut Reuters, sedikitnya 146 orang tewas terhimpit ketika kerumunan orang yang merayakan Halloween berdesak-desakan di sebuah gang pusat kehidupan malam di Seoul. Ibu kota Korea Selatan pada Sabtu 29 Oktober malam, kata pihak berwenang.